Terima kasih Bapak 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 Bapak. Sebagai tempat karantina sementara bagi WNI yang pulang dari Wuhan. Pertanyaannya begini Bang, di dalam impres yang tadi Bang Gauden sudah katakan, apakah memang pemerintah pusat harus memberitahu, harus meminta izin pemerintah daerah yang tempatnya atau lokasinya ketepatan, atau memang pemerintah daerah harus melaksanakan juga rencana dari pemerintah pusat? Mekanismenya bagaimana? Makanya kita harus lihat dulu filosofisnya, mengapa pemerintah memulangkan WNI dari Wuhan. Itu adalah perintah konstitusi. Kalau kita lihat di dalam pembukaan UN45 alinia keempat itu tegas sekali dikatakan bahwa pemerintah melindungi segenap dumpa darah. Di manapun warga negara Indonesia itu berada, pemerintah wajib melindunginya, termasuk melindungi warga Indonesia dari serangan virus corona yang berada di Wuhan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia warga Indonesia. Di manapun dia berada, menurut pasal 28D ayat 1 itu negara wajib melindungi. Di dalam rangka perlindungan inilah kita melihat konteks bagaimana pemerintah segera pada kesempatan pertama memulangkannya. Pertanyaan tadi, apakah harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penempatannya? Nah, di dalam Inpres nomor 4 2019 itu tegas sekali tugas masing-masing pihak. Di sana pemimpinnya itu di dalam Inpres itu ada dua, Menko Polkam dan Menko Keserayang. Nah, di bawahnya sampai ke tingkat bupati, wali kota itu ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Dan secara keseluruhan Inpres 4 2019 itu, pada diktum pertama di sana disebutkan tentang koordinasi tersebut. Oke. Karena itu pertanyaannya ketika wakil bupati mengatakan tidak ada koordinasi, pertanyaan saya kenapa bukan wakil bupati yang berinisiatif mengkoordinasikan dirinya ke pusat? Oh, tapi kan kemudian begini, kembali ke pertanyaan saya tadi Bang, sebetulnya arti dari Inpres itu bahwa pemerintah pusat memang bisa langsung memulangkan WNI itu ke Natuna tanpa harus meminta izin ke pemerintah Natuna atau seperti apa? Tidak ada kewajiban pemerintah pusat meminta izin, apalagi ini di dalam pangkalan militer. Oke. Nah, kita harus melihat secara jernih persoalannya bahwa seluruh proses pemulangan itu sangat mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, hanya orang sehat yang dikembalikan ke Indonesia. Makanya ada tiga WNI yang tidak jadi pulang, karena tidak lolos kesehatan di sana. Di dalam proses di pangkalan militer, mereka itu dievaluasi setiap saat proses kesehatannya, setelah melewati masa inkubasi 14 hari, baru mereka dikembalikan ke asalnya. Iya, kalau kita melihat ini sebenarnya kan berarti ada, saya tidak tahu apakah memang miskomunikasi atau apa, ada yang mengatakan begini juga Bang, jangan-jangan ini ada motif politik di baliknya, karena konon katanya yang ingin, yang mengatakan bahwa tidak ada koordinasi ini rupanya ada rencana juga untuk ikut pilkada. Nah, tapi saya bilang, apa iya kemudian gara-gara kepentingan politik praktis, mengorbankan kepentingan warga negara Indonesia yang harusnya dilindungi juga. Bagaimana Bang? Ya, saya sih tidak terlalu yakin ya ada motif politik. Tetapi dampaknya itu ada dampak politisnya. Pada saat bersamaan kemarin itu banyak sekali demonstrasi di Natuna yang menolak kehadiran saudara-saudara kita, orang Indonesia asli yang dipulangkan dari Wuhan. Masyarakat tempat menolak. Nah, apakah ada korelasi antara penolakan itu dengan pernyataan tidak ada koordinasi itu pada satu sisi. Pada sisi lain tentu secara politis bisa kita tarik juga, apakah karena ada pejabat di sana yang ingin maju di dalam pilkada di bulan September nanti, sehingga mencari simpatik yang juga bertentangan dengan nilai-nilai kematiannya. Mungkin saja ya, mungkin saja. Pertanyaannya begini Bang, itu pangkalan militer yang di Natuna itu, apakah memang sangat dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga kemudian saudara-saudara kita di Natuna khawatir, kalau memang sangat dekat kan memang juga berbahaya begitu ya? Ya, ketika pesawat yang mengantarkan VNI dari Wuhan itu masuk ke pangkalan militer, langsung di dalam situ juga, di dalam pangkalan militer itu juga ada rumah sakit, di sana lah, saudara-saudara kita ini di karantina. Nah, jarak antara pangkalan militer dengan permukiman penduduk paling dekat itu 6 km. 6 km? 6 km. Jadi tidak ada penduduk Natuna yang sangat dekat dengan pangkalan, sehingga rentan untuk tertulari kalau memang ada virus corona yang terbawa begitu. Ya, makanya di dalam editorial dikatakan bahwa supaya menghilangkan kecemasan itu, mestinya kepala daerah itu melakukan komunikasi politik yang lebih baik dengan masyarakatnya. Jangan ngompol-ngompolin masyarakat gitu kan? Iya. Kalau kita melihat juga adalah evakuasi kemanusiaan dari Bang Gauden sudah jelaskan, adalah tugas negara, tugas pemerintah untuk melindungi keluarga negaranya. Tetapi pada saat bersamaan, saat kita berbicara ini, Bang, kalau kita melihat khususnya media sosial, Twitter atau yang lain-lain, itu banyak sekali pertebaran hoax tentang virus corona. Ada yang mengatakan sudah ada yang terkena, sudah ada yang tewa, sudah ada yang di kota ini, di kota itu, di Indonesia. Ya, bagaimana kemudian kita bisa membuat supaya evakuasi kemanusiaan ini juga tidak membuat warga negara Indonesia yang lain, saudara-saudara kita dimanapun, jadi takut? Ya, karena itu menurut saya melalui forum ini kita minta kepada pemerintah supaya seluruh informasi yang terkait dengan corona itu keluar dari satu pintu. Atau dengan kata lain, mestinya pemerintah menunjukkan jurubicara yang kredibel untuk menjelaskan tentang virus corona tersebut. Sehingga tidak semua orang, tidak semua pejabat berbicara tentang virus corona. Inilah pentingnya mengelola komunikasi publik yang baik dan yang paling penting kan terpercaya. Yang paling pas untuk menjadikan, menjadi jurubicara soal ini siapa? Apakah Menkominfo, apakah Menteri Kesehatan, karena ini kan sangat terkait dengan kesehatan atau siapa? Ya, menurut saya karena yang paling penting di dalam komunikasi itu adalah kontennya dan orangnya harus kredibel, karena itu harus dari Kementerian Kesehatan. Apalagi, Apalagi Menteri Kesehatan sudah ditugaskan oleh Presiden untuk berkantar di Natuna. Pertanyaan berikutnya adalah begini, di Natuna kita sangat sayangkan sudah ada demonstrasi yang kemudian juga membuat situasi di sana tidak baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat ataupun menjelaskan ini dengan sejelas-jelasnya supaya tidak ada lagi kejadian serupa di Natuna maupun di tempat lain. Karena diduga jangan-jangan di tempat lain juga mau dimanfaatkan. Kita harus sudah dahulu, Bang Gorin, saya tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih, Pemirsa, namanya bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gorin, kita coba dengarkan dulu pendapat dari Pemirsa Metro TV sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita sudah terhubung dengan penelepon Pemirsa Metro TV dari Kabupaten Sambas, Natuna, Kepulauan Riau. Ada Pak Indra. Pak Indra, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Indra. Bapak di Natuna ya, Pak? Iya, tapi saya di Kabupaten Anambas ya, Pak. Terjauh dari Natuna. Kabupaten Anambas ya. Pak Indra, terkait dengan apa yang terjadi di daerah Anda, Pak. Sebetulnya apa yang penduduk rasakan, Pak? Karena begini, Pak. Saya selaku yang mendengar di TV, karena belum tentu juga, Pak, yang dituduhkan pemerintah di Jakarta. Karena itu tidak semua, Pak, yang menolak itu. Oh, tidak semua ya? Karena inilah, Pak, jadikan Kabupaten Anambas ini dengan Kabupaten Natuna ini, Pak, sebenarnya harus dipantau terus. Apa yang terjadi di Natuna, Pak, jadi tidak semua. Memang saya dengar di TV itu 6 km, Pak. Tapi kalau orang itu tidak keliaran di kota, mungkin masyarakatnya tidak akan kena, Pak, penyakitnya. Oh, oke. Karena dia kan dionservasi selama 14 hari. Jadi inilah kenyataannya, Pak. Nah, dia kalau mau kena penyakit itu, sebenarnya Cina sudah mati semua, Pak. Cuma itu... Pak Indra, ada teman atau saudara Bapak tidak yang ikut kemarin berdemonstrasi, Pak? Tak ada, tak ada. Tidak ada ya? Nah, maksud saya begini. Kita ingin tahu sebetulnya apa yang memicu, apa yang informasi yang beredar. Di tengah teman-teman, saudara-saudara kita yang kemarin ikut berdemonstrasi. Sehingga kemudian mereka memutuskan untuk berunjuk rasa, menolak WNI yang dikarantina di pangkalan militer di Natuna. Ada informasi terkait itu tidak, Pak Indra? Kalau saya tidak mendengar, Pak. Cuma inilah masalahnya di Natuna, di Anambah. Ini gini. Jangan dilibatkan masalah ada politik, Pak. Karena politik di sini itu terlalu tinggi. Maka kena jauh jangkauan pemerintah pusat. Kalau waktu pirkada, waktu lagi selatih. Jadi kalau bisa, tolonglah dikasih pengawalan, informasi. Ini saja, Pak. Di Natuna ini, macam mana lah? Simpang Fiul. Masalah hubungan saja, macam piang tower untuk hapsinya ada. Tapi kadang-kadang sering tidak atif. Jadi di situ, kan ini katanya daerah berbatasan. Tolonglah sampai dengan Pak Jokowi. Kalau ada dana-dana itu, tolong digunakan di Anambah atau di Natuna. Untuk supaya informasi kita lancar. Soal informasi ya, baik. Jadi ini, jadi Simpang Fiul itu. Oke, terima kasih, Pak ya. Terima kasih, Pak Indra. Di Kabupaten Anambas, Natuna, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Indra ada Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Kaudensius. Selamat pagi, Pak. Silahkan dana-dana, Pak. Sebagai orang Sumatera, khususnya kami yang tinggal di Natuna, kami sangat merasa terhormat dan tersanjung. Di mana negara meminta pengorbanan, pengabdian, dan solidaritas kami untuk menampung saudara-saudara kami yang membutuhkan tempat untuk observasi. Sebenarnya bagi kami, Pak, orang Sumatera, bila negara dan saudara-saudara kami membutuhkan, jangankan hanya tempat karantina, lebih dari itu pun akan kami berikan untuk negara Indonesia. Kami meyakini, pemerintah melakukan karantina ini di Natuna sudah sesuai dengan SOP. Jadi kami tidak merasa dengan tempat kami dijadikan karantina itu akan menyebar virus itu kepada kami. Hanya saja mungkin negara perlu mengintensifkan sosialisasi bahwa kami yang berada di Natuna ini aman, tidak akan tertular. Dan tolonglah diantisipasi hoak itu, Pak. Karena gara-gara hoak itulah maka saudara-saudara kami yang tidak mengerjik itu melakukan penolakan. Selanjutnya, Pak, sesuai dengan penelpon sebelumnya, kami yang berada di garis terdepan negeri ini, di perbatasan, Mohonlah ke depan ini diperhatikan infrastrukturnya, ekonominya, dan terutama masalah kesehatan. Dan menurut kami, Pak, hikmah dari masalah ini, sekarang kami menyadari bahwa kebersihan, kesehatan itu sangat penting. Dan kami sudah mengimbau kepada anak-anak kami untuk selalu meningkatkan kesehatan, cuci tangan, dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak Mohon Halizar di Aceh Tengah. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Mohon Halizar ada Pak Abdul Rahman di Batam, Kepulauan Reo. Pak Abdul Rahman, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Abdul Rahman. Bagaimana, Pak? Pendapat Anda, Pak? Pendapat kami, pertama sekali, pertama pemberitaannya jangan diperbesarkan bahwa seakan-akan masyarakat Natuna semuanya menolak, itu nomor satu. Karena yang menolak itu hanya sebahagian orang. Dan kenapa sampai penolakan itu ada pertama sekali yang kami lihat bahwa ada kurang koordinasi pemerintah daerah terhadap kepentingan ini dengan masyarakat. Artinya pemerintah daerah mungkin dia belum membaca impres nomor 4 tahun 2019, sehingga dia tidak menyadari akan kewajiban-kewajibannya terhadap masyarakat. Salah satunya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga sangat disayangkan apabila ada seorang pimpinan daerah mengemukakan hal-hal yang semestinya menjadi tanggung jawab dia berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi dia tidak menunggu bola, itu semestinya. Ini kewajiban kemanusiaan yang sudah diatur oleh impres 4 tahun 2019 dan itu merupakan kewajiban dia. Dan kita berharap jangan sampai persoalan ini dijadikan suatu isu yang digunakan dalam kepentingan politik lokal. Hal-hal ini jangan kita berharap dihindari. Hal terpenting yang kami di Batam harapkan juga, ini karena orang Singapura dalam satu hari itu ratusan orang datang, diintensifkan juga penjagaan pintu-pintu kedatangan di Batam, Tanjung Balai Karimun maupun Tanjung Pinang. Ini yang menurut kami lebih penting juga untuk segalanya untuk ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Rahman di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa Bang Godens, tapi kita harus tidak ada dulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Medi Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godens tadi pada penelpon ada beberapa poin yang menarik yang mengatakan bahwa tidak semua warga Natuna menolak kehadiran WNI yang dikarantina di pangkalan militer di sana. Ini menjadi sesuatu yang penting dan juga permintaan dari saudara-saudara kita terutama di Natuna dan dari Batam tadi juga soal komunikasi atau sosialisasi harus ditertibkan oleh pemerintah. Bagaimana Bang? Ya kalau komunikasi dari pusat itu kan sudah jelas ya. Panglima TNI sudah berbicara dengan sangat-sangat clear tentang mengapa Natuna dipilih. Natunanya itu kan luas ya. Yang dipilih itu pangkalan militer. Pangkalan militer itu jauh dari apa? Permungkinan penduduk. 6 km dari permungkinan penduduk. Dan seluruh penanganan selama proses karantina itu mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. Itu artinya mereka yang berada di dalam karantina itu tidak bisa keluar dari tempatnya. Apalagi tentara diperintahkan untuk menjaga seluruh kompleks itu. Soal informasi itu menjadi sesuatu yang menarik tapi kita harus tahan dulu Bang Godes dan Pemirsa kita akan ikuti di layar kaca Anda. Pemirsa Anda bisa melihat Presiden Jokowi Dodo yang baru saja keluar dari rumah duka almarhum Kiai Haji Solahuddin Wahid atau Gusola di daerah Mambang, Perapatan, Jakarta Selatan. Kita ikuti pernyataan Presiden Jokowi Dodo. Saya atas nama pemerintah negara dan seluruh masyarakat Indonesia Menyampaikan tugas cita yang mendalam atas berpulangnya ke Rahmatullah Bapak Kiai Haji, Dr. Insinyur Surahuddin Wahid. Seluruh masyarakat itu adalah hari malam jam 8.55 di Rumah Sakit. harapan kita. Beliau adalah jadi kiapan Muslim yang menjadi panutan kita bersama dan harus saja kita semuanya masyarakat Indonesia kehilangan, sangat kehilangan atas pulangnya beliau ke Rahmatullah. Semoga segala amal baik usulah diterima dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Ya terakhir, terakhir saya bertemu beliau di istana sebelumnya di Jumbang, di Tepuyurin. Intinya beliau banyak menyampaikan mengenai keislaman, keindonesiaan, saya kira hal-hal yang berkait dengan Islam dan kebangsaan itu yang sering disampaikan beliau kepada saya. Banyak titipan kepada kita, tetapi saya kira tidak perlu kita sampaikan di sini ya. Terima kasih. Presiden Cokowi Dodo, di rumah duka yang mengatakan bahwa negara dan pemerintah dan rakyat Indonesia merasa kehilangan seorang tokoh Gusola. Kehadiran negara ini penting, Bang Godes, dan kalau kita kembali lagi ke editorial, evakuasi kemanusiaan, sebetulnya negara itu kan harusnya lengkap, baik dari pusat sampai ke daerah. Bagaimana kita memastikan ke depan bahwa pemerintah di daerah pun ya satu garis dengan pemerintah di pusat. Jangan kemudian kita melihat seakan-akan entah komunikasi tidak nyambung, entah jangan-jangan ada agenda masing-masing begitu. Bagaimana, Bang? Ya, betul sekali. Bahwa representasi negara di pagar datar depan itu ya pemerintah daerah. Ini kan rentangnya jauh sekali dengan pemerintah pusat. Karena itu mestinya mewakili negara itu ya bupati, ya wakil bupati. Jangan pula bupati-wakil bupati paling depan berbicara tentang tidak ada koordinasi. Padahal di Inpres 4 2019 itu tegas sekali tugas dan kewajiban masing-masing pihak ada 25 institusi, instansi yang disebutkan di dalam Inpres itu. Salah satu yang disebut dia bupati dan wakil bupati dan wali kota. Harus berkoordinasi ya? Harus berkoordinasi. Jangan berdiam diri. Kalau misalnya tidak diberitahu ya tanyalah ke pusat. Jangan gembar-gembar seakan-akan ingin membela rakyatnya padahal tidak semua rakyat menolak. bukti yang tadi kan penelpon mata kan kami mendukung kau. Bahkan merasa saya sangat apa ya sangat senang dengan kalimatnya Pak Mahalijar tadi. Merasa terhormat dan tersanjung. Saya langsung teringat bagaimana Aceh dulu pertama kali memberi saham kepada Republik ini dengan membantu memberikan pesawat untuk Republik. Kedepan bagaimana bang kita harus memastikan supaya ini tidak terjadi lagi yang katanya miskoordinasi. Ya, kembalilah kepada tugas masing-masing. Kepala daerah itu harus memberikan informasi yang benar. Jangan menggunakan penderitaan kemanusiaan ini untuk kepentingan politik praktis. Baik. Semoga itu yang terjadi. Kita harapkan evakuasi kemanusiaan ini benar-benar mengembalikan WNI kita dan pada waktunya nanti bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat karena sudah terbukti sehat begitu ya. Ya, betul sekali. Terima kasih Bang Gaudin Siswari sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemirsa, setiap institusi yang ditugaskan dalam Inpres 4 2019 mengambil inisiatif untuk menyatukan langkah dalam kebijakan pusat terkait dengan penanganan dampak virus corona. Pemerintah daerah jangan pasif apalagi jadi penonton dalam proses evakuasi yang merupakan tugas kemanusiaan. Tugas pemerintah daerah adalah menginformasikan bahwa tempat karantina di pangkalan militer di Natuna itu masih aman bagi warga sehingga mereka tidak perlu cemas. Saya Leonat Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Terima kasih.